Mengenal Briovita atau Lumut Tumbuhan Briovita atau lebih dikenal dengan sebutan Lumut banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tumbuhan ini mudah sekali dijumpai di daerah yang dingin dan lembab. Namun, siapa sangka, ada sekitar 16.000 spesies Lumut yang ada di bumi ini. Briovita tunggal atau Briovita jamak berasal dari kata brine yang artinya lumut dan piton yang artinya lembab atau basah. Jeti, Briovita merupakan tumbuhan yang hidup di tempat lembab atau basah. Tumbuhan ini masuk kategori tumbuhan rendah yang hidup secara berkelompok. Lumut sangat mudah dijumpai di permukaan tanah, bebatuan, di dalam air, maupun menempel di batang pohon. Kekayaan hayati ini juga dikenal punya kemampuan beradaptasi dan bertahan hidup yang tinggi di alam liar. Kalau lumut sudah tumbuh di tempat tertentu, biasanya akan muncul bibit-bibit tanaman lainnya di sekitar tempat itu. Jati, tidak heran kalau lumut juga dikenal sebagai tumbuhan pionir dan berperan penting dalam keberlangsungan ekosistem. Ciri-ciri tumbuhan lumut Meskipun punya banyak spesies, tumbuhan Briovita memiliki beberapa ciri-ciri umum di antaranya. Tingginya hanya beberapa milimeter saja, berwarna hijau karena mengandung sel plastida yang menghasilkan klorofil A dan B. Bersifat ototrof bisa membuat makanan sendiri lewat proses fotosintesis. Tidak memiliki akar, bunga, biji, batang, dan daun sejati. Tidak memiliki struktur jaringan pengangkut salam dan flong. Banyak orang yang salah paham dengan akar pada lumut. Namun, mereka memiliki struktur yang mirip dengan akar yang disebut rizoid yang berfungsi menyerap air dan melekatkan diri pada tanah, bebatuan, maupun pepohonan. Klasifikasi Briovita Secara garis besar, tumbuhan Briovita diklasifikasikan dalam tiga kategori berdasarkan perkembangan gametovid dan sporovidnya, yaitu Pertama, Lumut Hati Hepatikai Lumut hati mudah dikenali karena bentuknya yang pipih dan menyerupai bentuk hati. Namun, struktur daunnya berbeda dengan daun yang ada di pepohonan atau tanaman hias pada umumnya. Daun Lumut Hati disebut daun tidak sejati karena tidak memiliki pelepah, melainkan hanya terdiri dari susunan sel-sel yang berjajar dan menebal. Lumut ini bisa tumbuh dengan baik di tanah mineral yang lembab, lereng gunung atau bukit, dan hutan. Kedua, Lumut Tanduk Antoserota Lumut Tanduk memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu adanya sporovid yang berbentuk seperti tanduk. Dalam berkembang biak, Lumut ini akan mengeluarkan spora terus-menerus dari sporangiumnya, lalu tumbuh menjadi Lumut Tanduk yang baru. Lumut Tanduk bisa hidup di darat maupun air. Cocok banget nih buat hiasan aquarium. Ketiga, Lumut Daun Muschi Lumut daun disebut Lumut Sejati karena bentuk tubuhnya yang kecil memiliki rizoid, batang, dan daun. Lumut yang dapat berdiri tegak ini memiliki jumlah spesies terbanyak mencapai 12.000 spesies di seluruh dunia. Selain hidup di tempat yang lembab, Lumut daun juga bisa hidup di tanah gersang, berpasir, batuan cadas, rawa-rawa, dan batang pohon. Tumbuhan Brio Vita sebagai tumbuhan pionir berperan penting dalam ekosistem. Berikut ini di antaranya. Lumut digunakan untuk pemobatan. Bisa menahan air di kawasan hutan hujan tropis. Menjadi media hidup pembuhan api fit seperti anggrek dan tanaman paku-pakuan. Membantu biji tanaman lain tumbuh di sekitarnya. Bisa melepaskan air secara bertahap sehingga mampu mencegah banjir, tanah longsor, dan erosi. Lumut di lahan gambut berperan sebagai penyerap karbon. Mampu mengikat air dengan baik sehingga kelembapan lingkungan terjaga. Manfaat dari Brio Vita Lumut memiliki kemampuan mengikat air yang baik bisa dibuktikan dengan cara memeras lumut langsung dengan tangan. Lumut tersebut pasti akan mengeluarkan air dalam jumlah tertentu, tergantung kelembapan habitatnya. Dalam jangka waktu tertentu, kemampuan ini bisa membantu mengontrol aliran air di habitat tersebut. Secara langsung, lumut bisa mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, dan erosi. Selain itu, lumut juga bermanfaat bagi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Burung dan hewan amfibi di hutan pegunungan tropis biasanya memanfaatkan lumut sebagai tempat bersarang mereka. Contohnya lumut papilaria, floribundaria, meteorium, squamidium, frulania, dan plagiocila yang digunakan untuk membentuk sarang. Sementara itu, lumut juga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Orang-orang Amerika Utara dan Cain telah menggunakan lumut sebagai bahan obat tradisional. Hal ini karena lumut memiliki sifat antibiotik, misalnya ekstrak lumut daun yang mengandung senyawa fenolik menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri patogen. Ada pula svagnum kering yang dulunya digunakan sebagai perban di perang duniai karena memiliki dasrap yang lebih baik daripada kapas. Selain itu, lumut daun dan lumut hati juga digunakan mengobati beberapa penyakit di antaranya obat penyakit kulit, hipatitis, dan antiseptik. Jenis lumut yang digunakan untuk antiseptik yaitu mercantia polimorfa, mercantia stemane bichler, mercantia geminata, dan mercantia palecia. Demikian ulasan tumbuhan bria vita atau lumut. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.